Anda masih bersama kami, Pemirsa, berdasarkan angka realisasi vaksinasi anak dari Dinas Pendidikan Kota Jambi. Saat ini telah mencapai 38%, di mana realisasi vaksinasi anak ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Jambi dalam melakukan pencegahan penularan COVID-19 dan penerapan pembelajaran tatap muka. Berbagai upaya pencegahan COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Jambi. Salah satunya yakni dengan program vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dari pemerintah pusat, di mana vaksinasi tersebut telah direalisasikan sejak akhir tahun 2021 lalu melalui sekolah SD maupun SMP yang ada di Kota Jambi. Dijelaskan oleh Sugiyono, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Jambi, saat ini angka realisasi vaksinasi anak tersebut sudah mencapai 38% untuk dosis pertama. Data tersebut merupakan keseluruhan dari sekolah negeri maupun swasta yang telah memberikan vaksinasi terhadap siswa-siswi mereka. Namun masih ada beberapa kendala yang menghambat percepatan vaksinasi anak tersebut, seperti beberapa orang tua murid yang tidak mengizinkan anak mereka untuk divaksin dengan berbagai alasan. Selain itu, Sugiyono juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut mensukseskan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun tersebut. Untuk vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun yang ada di Kota Jambi, khususnya tentu yang ada di sekolah dasar. Karena selain di sekolah dasar, usia 6 hingga 11 tahun ada yang di bawah naungan Kementerian Agama, misalnya Madrasa Itidaya, mungkin di Pono-Pono Pesantrian gitu ya. Kalau yang kita punya datanya itu yang ada di sekolah-sekolah dasar, baik negeri maupun swasta. Nah, kalau dari data manual yang kami terima, dari sekolah-sekolah mengirim kepada kami, kemudian kami rekap sampai pagi tadi, datanya itu ada jumlahnya 19.077 anak-anak kita yang sudah divaksin. Nah, jadi kalau dilihat persentasenya, karena total yang usia 6 sampai 11 itu, kemarin kita laporkan kepada Pak Wali sekitar 50.060 anak dari data dapur di kita. Jadi mungkin persentasenya bergerak sekitar 38 persen sampai hari ini. Tapi sekarang, dan waktu-waktu seterusnya, insya Allah sedang berlangsung proses vaksinasi. Cadwal sudah kita terima dari masing-masing satuan pendidikan. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!